Kuliner dan budaya Minangkabau tak hanya digemari warga Minangkabau. Tak heran pameran kuliner khas Minang, seperti nasi kapau dan lemang, selalu menarik dikunjungi. Sudah ada reporter Priscilia Claudia di lokasi. Priscil, apa saja yang menarik di sana? Ya, selamat siang, nurul cinta dan juga pemirsa mendengati waktu makan siang. Memang ini banyak sekali ragam pilihan kuliner yang bisa Anda dinikmati di kampung kuliner Minangkabau yang ada di Tamrin City sendiri. Nah, ada beragam sekali kuliner khas seperti yang sudah saya dapatkan, tadi saya berburu dari jam 10 pagi saat dibukanya festival makanan kuliner Minangkabau. Seperti ini nasi kapau unipi yang sangat khas sendiri, ini ada tambusu ataupun usus yang diisikan oleh telur. Kemudian juga ada lemang ketan unipuen. Nah, ini lemangnya sendiri sangat besar, porsinya banyak dan pastinya puas. Dan yang paling menarik ataupun yang paling bikin saya menggugah selera ini adalah cindominang atau cendol khas Minang. Dimana memang isiannya cukup unik nih, selain memang ada cendolnya, disini ada juga duren ataupun potongan duren yang putuh dan dilekapi dengan keripik emping. Nah, ini kan rasanya juga unik ya, saya akan mencobanya seperti apa mencicipi kuahnya dulu nih. Hmm, benar-benar segar dan karena ada durennya tadi, rasanya tuh jadi lebih legit gitu nih pemirsa. Nah, bagi pemirsa yang mau makan mencicipi kuahnya khas Minang di lokasi ini tentunya ada berbagai hiburan lainnya nih. Karena ada seniman, tari-tarian dan juga penampilan dari musisi-musisi tentunya asal Minang yang nantinya juga akan membawakan seperti apa sih budaya Minang. Nah, nantinya kampung kuliner Minang-Kabau ini dibuka hingga 4 Juli mulai jam 10 pagi hingga jam 10 malam di Tablet City. Baik, Guru Cinta dan pemirsa, sekian dapat kami laporkan, kembali ke studio. Ya, semakin menggugah selera makan siang nih. Terima kasih Prisil, selamat bertugas kembali.